Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina 26 September membantah laporan bahwa mereka mundur dari kota Fuhledar yang tengah dilanda pertempuran di Oblast Donetsk. Brigade tersebut merilis sebuah video yang disebut diambil dari Fuhledar dan mengatakan bahwa video tersebut direkam di sana pada hari sebelumnya. Kami ingin menghilangkan semua keraguan dan anggapan para ahli semu bahwa Brigade ke-72 telah mundur dari Fuhledar, dikata seorang tentara Ukraina. Meskipun mengalami serangan hebat dan keadaan sulit, kami masih di sana. Pernyataan tersebut muncul setelah sebuah laporan media menyatakan bahwa tentara Ukraina telah mulai mundur dari kota tersebut, dan menambahkan bahwa Fuhledar, ia akan segera jatuh. Brigade Mekanik ke-72 telah mempertahankan Fuhledar selama hampir dua tahun, karena pasukan Rusia telah berusaha merebut kota tersebut sejak dimulainya invasi skala penuh pada tahun 2022. Kota garis depan tersebut terletas sekitar 50 km, 30 mil, di barat daya Donetsk yang dibuduki dan sekitar 40 km, 25 mil, di timur perbatasan administratif dengan Oblast Zaporizhia. Fuhledar telah bertahan dari berbagai serangan sejak pecahnya perang skala penuh pada tahun 2022, dan telah menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Situswe pemantauan yang bersumber dari masyarakat Deep State melaporkan bahwa pasukan Rusia bermaksud mengepung Fuhledar. Pasukan Rusia belum mencapai pinggiran kota hingga 25 September, gubernur Oblast Donetsk Vadim Vylazkin. Kelompok sabotase dan pengintaian sedang berdatangan, tetapi para pembela kami berusaha melumpuhkan mereka. Ini berarti kota itu belum direbut, ditambahnya. Angkatan bersenjata Rusia memborbardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 angkatan bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novo Ukrains dibombardir serangan udara di mana angkatan bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbass. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi, dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional, karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Baratdaya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovu, dan Afdfk dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbass. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi paramilitan rezim Kiev di DPR sangat sulit, sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari pokrov hingga Myrnohrat, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!